Halo semuanya, gue Servasius dan kita bertemu lagi pada seri ImoCraft Season 5 yang sudah memasuki episode 5 Oke deh teman-teman, selamat datang pertama-tama saya ucapkan kepada kalian semua yang sudah mau menonton episode 5 seri ImoCraft Season 5 ini Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih support kalian ya yang sudah mendukung saya sampai sejauh ini Dan pada episode kali ini di episode 5, apa sih yang baru? Di sini saya ada Salker Books Wah abang dapat daya mana? Ini dapat daya mana ya? Wah rahasia dong Ini dibantu oleh helper ya sebenarnya Oke terima kasih banyak helper yang sudah membantu ya Di sini saya sudah memindahkan beberapa cobblestone ya Kalian bisa lihat ini masih kosong dan ini sudah berisi, ini sudah berisi dan di sini sudah berisi Ini chestnya ini yang di sini teman-teman Jadi rencananya pada hari ini saya akan memindahkan semua barang yang di sini Menyeberangi jembatan ini sampai ke seberang sana Karena kita akan mulai membangun kastil ya Membangun kastil kita atau membuat bordernya kita Garis-garis-garis base kita oke Jadi jangan kemana-mana nih teman-teman Pertama-tama kita beresin dulu tempat ini Selesai juga gue mindahin barang-barangnya teman-teman dari sana Paling sisa yang seddles itu saya tidak pindahin Lalu di sini sudah disortir dengan baik ya Ini yang sudah dikelola Ini masih belum, masih mentah Lalu di sini quadsnya saya taruh di sini biar gampang Ini bahan campuran lainnya jika dibutuhkan saat bervariasi Lalu di sini masih kosong buat cadangan aja Nah ini adalah bahan-bahan kayu yang samping kiri itu batu semua Di sini sudah jadi semua ini tinggal diambil Tinggal diambil dan tinggal diambil Oke kita ambil sudah selesai Lalu kita coba bakar lagi nih teman-teman Kita butuh bakar 5 lagi Oke kita bakar 5 lagi teman-teman Dan sudah jadi kita taruh sini Nah biar tidak repot kita bakar-bakar ini cobblestone Kita kan ada diamond pickaxe nih yang ada fortune sama mending Cuman karena kan fortune tidak bisa digabung dengan shield torch Oleh sebab itu Ya oleh sebab itu mungkin saya akan buat 1 lagi diamond pickaxe nya teman-teman Lalu saya akan belanja mending sama shield torch ya Mending sama shield torch sama efisiensi sama unbreaking Jadi buat nambang batu ini teman-teman Oke jadi kita tidak perlu boros-boros lagi untuk call nya Maka dari itu saya siapin paper buat transaksi di villager yang di episode 4 kemarin teman-teman Oke kita langsung saja ke tempat helper teman-teman Buat trading ya Biar kita lengkapi dulu perlengkapan buildingnya kita Baru bisa lancar nih untuk buildnya Kalau perlengkapan aja nggak lengkap gimana kita build Betul nggak? Sebelum itu di sini ada tulisan Apelo baca-baca Ini buat orang yang datang terus dia baca teman-teman Ini bahan proyek Oke yuk langsung saja kita ke helper Oke teman-teman kita sudah sampai di tempat helper Dan ini bukan kini sih Dan sekarang saya nggak jalan lagi Saya pakai kuda aja Kudanya saya simpan ke dalam aja Ya ini ada golem Teram sekali Oke kuda kamu di sini jangan kemana-mana Oke kita akan ke atas melakukan aktivitas yang harus kita lakukan Yaitu menjual papernya kita Oke ini jual Saya jual Oke saya jual lagi Saya jual lagi Oke saya masih mau jual Oke saya jual lagi Oke jual lagi Jual lagi Dan jual lagi Oke Masih mau Oke saya jual lagi Habis Oke cuma dapat 13 nih teman-teman Oke kita coba lihat di sini Aku butuh Mending ya Karena siltos kita sudah ada di tempat kita Jadi kita butuh mending Di sini mending ya Kita beli satu aja Oke Pas sekali ya Habis Oke kita akan pulang teman-teman Karena kita tidak perlu yang lain Karena kita ada siltos di tempat kita Lalu ada fortune juga Lalu ada unbreaking juga Kita cuma kekurangan mending Teman black Kita balik Bye bye Kita sudah kembali ke base lagi nih teman-teman Jadi kita langsung saja membuat Diamond pickaxe nya Kita buat diamond pickaxe nya Lalu Kita langsung Sebaiknya sih kita enchanting sih ya Tunggu level kita udah 30 aja ya Baru kita enchanting lagi Atau bagaimana ya Hmm Karena tadi saya mati sih Jadi level saya jadi satu lagi Oke kita tunggu level tinggi aja teman-teman Sambil kita bangun-bangun ya Baru enchanting Soalnya sayang sekali Kalau kita pakai buku-buku hasil pancing ini Oh iya Kita bisa nambang quartz dulu teman-teman Karena EXP nya quartz itu banyak sekali Oke kita langsung ke nether Untuk cari quartz teman-teman Let's go Ya disinilah kita teman-teman Sudah di nether Dan ini desainnya Bentar Ini apa ya Bagi yang bosan hidup Bagi yang bosan hidup Oh ini jurang Pantas ditulis seperti itu Aduh ada-ada aja ini helper Oke kita akan langsung cari quartz nya teman-teman Buat cari level kita Jadi teman-teman kita sudah Menambang Menambang cukup lama Untuk dapetin level Ke 31 Sekarang waktunya Kita enchanting Pick X nya kita Pick X nya sudah saya sediakan Dan quartz nya sudah saya rapikan Di tempat lain Lalu ini Pacul kakek Pacul kakek kita Ini hilang setengah ya Durability nya Karena cari level Oke kita akan coba Enchanting Pacul yang lain Ya pacul lain Belum dikasih nama Kita akan coba enchanting Kira-kira dapat apa ya teman-teman Disini sudah ada buku yang saya siapkan Jika tidak Tidak dapat apa-apa Saat di enchanting ya Misalnya tidak dapat Silk Tots Disini ada Silk Tots Oke Semoga bagus Kita ngomongin Silk Tots Dia dapat Silk Tots Beneran teman-teman Tapi tidak ada Efisiensi Mending Sama Piercing nya Eh Piercing Unbreaking Oke jadi kita akan ambil ini Kita manual aja Pakai Enfield ya teman-teman Kita kembali lagi Lucu juga ya Kita bilang Silk Tots Dia langsung dapat Silk Tots Coba tadi saya ngomongin semua Dapat semua kali ya Oke kita langsung aja Ini kita Kasih efisiensi Ya 4 Kita ambil Oke lalu kita kasih Mending Oke Lalu kita kasih Unbreaking Oke Unbreaking Jadi disini sudah lengkap Seperti yang ini Cuman tinggal diubah aja Ini bukan pacul kaki lagi Pacul engkong Oke Engkok Kok engkok Oke salah tulis teman-teman Pacul engkong Oke Jadi kita ambil Sip Jadi kita sudah ada 2 pacul nih teman-teman Satu buat Silk Tots Satu buat Fortune Ya buat cari diamond Buat cari barang seperti stone Sama Glowstone Oke teman-teman Jadi kita Akan melanjutkan Proyek kita yang disini Tapi sebelum itu Seperti yang kalian lihat Kita batunya yang ini Yang halus Yang sudah dibakar Cuman sedikit ya Karena prosesnya Lewat sini cukup lama Jadi Kenapa saya membuat Pacul engkong ini ya Buat Silk Tots Jadi kita bisa ambil batu yang ini Oke kita lanjutkan Dengan menambang batu yang ini dulu Teman-teman Siapa tahu kita dapat diamond lagi Setelah kita sudah nambang Cukup batu yang ini Kita akan membuat Bordernya Atau garis-garis Base-nya kita nanti Ini cukup luas ya Sudah bagus Jadi mega base kurasa Oke kita langsung Ke tempat tambang dulu Teman-teman Setelah selesai nambang Teman-teman Kita coba lihat disini Apa saja yang kita sudah dapat Tadi Lapis lajuli Dapat 2 stack Ini yang banyak Ini adalah redstone Banyak sekali Ya sampai Berapa stack Saya tidak hitung Lalu disini Batu variasi Sama iron ore Ini juga lagi bakar 1 stack disini Bentar lagi selesai Lalu disini Stone Stone biasanya Ini kosong teman-teman Tidak ada isinya Lalu disini juga Stone Dan untuk total diamond Kita dari Menambang aja Kita sudah ada 3 stack diamond 25 biji Oke Jadi kita Akan pakai diamond ini Suatu saat nanti Itu buat belanja Teman-teman Untuk kebutuhan Building ya Karena kan shopnya itu Kan baru yang ada Itu adalah Iron shop Kita belum butuh Iron karena kita Sambil nambang ini Sudah dapat ironnya Jadi kita akan Hemat-hemat Pakainya teman-teman Ya siapa tahu Ada yang jual Elytra Mungkin kita bisa Beli Elytra ya Karena kita Enggak sempat Pergi cari Elytra Dan shulker Oke tadi Ini dimana ya Oh ya ini dia Oke Lupa ya Lupa sendiri Oke teman-teman Karena kita sudah Ada barangnya Sudah lengkap Kita akan Membuat Border Kastilnya kita Aduh Lidah saya Kelilit terus Jadi ngomongnya Kadang salah Kadang betul Teman-teman Oke Kita akan kesana Teman-teman Dan melanjutkan Proyek kita Come on Teman-teman Sekarang kita Sudah berada Di lahan Dimana kita Akan membangun Base kita Dapat kalian Lihat disini Sangat strategis Saya lihat Karena dikelilingi Oleh gunung Sampai ke belakang Sini Berarti Pintu belakang Sini bisa Buat jalur kabur Jika negaranya Kalah berperang Ini gunung Bukit Dikelilingi Cuma disini Terbuka Disini juga Gunung Bukit Ini sangat Bagus Strategis Untung kita Mendapatkan Biome Yang seperti Ini Bentuknya Oke teman-teman Tanpa berlama-lama lagi Karena kita Sudah punya Bahan Walaupun Bahannya itu Masih Sekian persen Untuk Megabase Kita Kita akan Coba Build Semampu Kita dulu Di episode Ini Oke teman-teman Langsung saja Timelapse Let's go Let's go Terima kasih telah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Aduh Padang kita gak Kok kayak telur? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gue cari menonton Terima kasih telah 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 menonton ya teman-teman kita sudah mempunyai Salker box 10 ya cuman 10 dan gua rasa ini sudah cukup lebih daya cukup ya kita akan pakai aja seadanya lalu Android ini kita akan pakai buat desain nanti suatu saat Oke teman-teman head kebalik ya Oke jadi untuk episode 5 di Imocraft season 5 ini saya akhiri di sini dulu ya teman-teman ya untuk episode 6 dan selanjutnya silakan dinantikan kedatangan dan kehadirannya Oke terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton dari menit pertama sampai menit terakhir dan terima kasih juga para subscriber ku yang setia mendukung saya dan Selamat datang saya ucapkan kepada member-member baru atau subscriber baru atau pengunjung baru yang sudah bersedia berlangganan dan menonton Oke sampai jumpa lagi di episode 6 teman-teman bye bye Oh ya jangan lupa berkunjung ke tempat fadil juga ya teman-teman di fadil official selamat menikmati Terima kasih.